KPU Kota untuk menjalani semua keberatan dan semua harus selesai di bawah baik itu terkait dengan C pemberitaan yang tidak terdistribusi terkait dengan partisipasi terkait dengan relokasi TPS terkait dengan rekomendasi PSU semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota dan seyokianya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah ini catatan dari kami ini memberikan penjelasan saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota bahwa selu Kabupaten Kota, bahwa selu provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka terima kasih Ketua oke terima kasih Pak Dodi sebenarnya kita mau merespon tapi 01 sudah keluar dua atau ada perwakil yang 01 di sini? 01, tidak ada ya jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua senang Pak Dodi nanti mohon Pak Nitya kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi saya tanyakan kembali apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta? bawah selu 01, 02 kami menolak menolak maksudnya? iya menolak atau tidak menandatangani? ya kami tidak akan menandatangani cocok? data cocok gak? data cocok oke namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani oke siap itu hak Bapak Wikan 03, cocok? cocok oke dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan polian suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah bapak ibu sekalian sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani tapi masih mau menerima hasil mas? tidak hasilnya gak dikasih maksudnya gak mau diterima hasil maksudnya ini hard copy-nya hard copy-nya mau gak? iya iya kami terima hasil oh iya hasil terima yaudah oke kita pending berapa menit ya? disini bacakan dulu C pemberitahuan tidak terjadi ya sebelum saya tutup saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02 rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta bisa ditampil kan? jadi ini biar bisa menjawab juga berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan? oke kita langsung bacakan hasilnya ya rincian distribusi model C pemberitahuan KWK A tidak terdistribusi karena meninggal dunia 30823 atau sekitar 0,38% yang pindah alamat atau pindah alamat domisili 117-118 atau sekitar 1,43% yang pindah memilih 203-02 atau sekitar 0,25% yang tidak dikenal 173-749 atau 2,12% saya akan menyampaikan satu catatan pimpinan jadi boleh saya sampaikan dan kami bacakan boleh silakan dibacakan kejadian khususnya Bang ya pertama terkait pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur sekitar pukul 12.10 sampai dengan 12.40 telah dilakukan dan dengan dugaan tidak pidana pemilu yang tertangkap tangan terkait adanya Oknum KPPS dan Oknum PAM TPS dengan sengaja dan sadar mencoblos salah satu nomor paslon gubernur dan wakil gubernur yakni nomor 03 pada 18 surat suara itu yang ketahuan ketua ya dibacakan aja Bang hal itu persiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya dimana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh Oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral apa yang terjadi hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng kedua dalam hal asas profesionalisme KPU khususnya KPU Jakarta Timur tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menerangkan dalam menegakkan keadilan dalam memberikan sanksi kodetik yang terjadi di TPS 08 Pinang Ranti Jakarta Timur yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kodetik menyeluruh tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU yang kedua yang ketiga rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat TPS-TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS-TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah hanya kurang lebih 20% dari pemilihan selain daripada itu persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas dibacakan itu nanti Bang enggak usah di ini saya bacakan ya ya silahkan dibacakan ya apa harus saya lihat begini bacanya betul ini masalahnya tulisannya agak gimana gitu tapi esensinya sama oke saya bacakan yang pihak ketikan saya ada sebanyak 167 kasus ya dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247 akan tetapi pihak Pak Waslu dan Pan Waslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif baik dari Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Timur Jakarta Pusat termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi tidak ada satupun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Pan Waslu Kota maupun Bawaslu Provinsi akan tetapi sampai detik ini sekali lagi ter seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan dan ini saya melihat saya tuliskan ini semua ketua kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP baik itu Bawaslu Provinsi Bawaslu Kota maupun Bawaslu Tingkat sorry maupun KPU kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan PKD di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini serta Bawaslu dalam mendalankan tanggung jawab mereka baik secara moral konstitusional maupun secara hukum oleh karena itu dari apa yang terjadi di seluruh ini kami 01 pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono apapun yang terjadi hari ini kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang yang digariskan oleh undang-undang kita kita akan ajukan ke mahkamah konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang 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 seharusnya kita dapat hak-hak tersebut kira-kira demikian ketua oke terima kasih bang sudah dimasukkan semua ke dalam dikejian khusus dan catatan keberatan oke sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan ya ada ketua sudah pegang ininya formulirnya ya sudah silahkan dibacakan baik sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53 persen kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslo nomor 3 namun kami ingin berkomentar sedikit paslo nomor 1 dan paslo nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus tidak tahu kejadian khusus atau keberatan mohon maaf ini bukan hal penilaian ke 03 jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya untuk itu juga kami izin saya lagi bicara kami izin kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong kami izin saya lagi bicara oke 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 siap nanti aja bang nanti diserahkan dulu nanti ya oke saya belum tanda tangan bang silahkan di tanda tangannya atau tidak silahkan ijin ketua ya sebentar biarkan prosesnya berjalan dulu saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan jadi jangan diselak dulu silahkan tidak harus menanggapi bang jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan ijin ketua kami mundur dari sidang terima kasih terima kasih bang silahkan mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi jangan terlalu melebar kemana-mana jadi pimpinan harus tergas ketika bicara bukan hasil perolehan suara saya pikir itu tidak perlu dibahas kalau bicara keberatan bebasan saya tidak tahu itu keberatan atau kejadian khusus nah untuk itu kalau paslo nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat kepada pemilih dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat tidak dikenal kemudian berubah status kemudian meninggal dunia kemudian tidak berada di tempat bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga paslo nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyenggaran oke cukup cukup Bapak Wastu ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan nanti kami akan membuat juga tolong Pak Nitya dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walkout meninggalkan forum acara ya oke silahkan Pak Lodi silahkan tambahkan ya terima kasih Ketua Bapak Ibu semuanya pesta rapat pleno pada prinsipnya hak pasangan calon untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi namun sebagai catatan keberatan-keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta tentu tentu sejauhnya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan disebut di bawah namun kalau itu masih dinyatakan kembali kami tetap menghormati ya termasuk dari pasangan calon nomor 2 sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan tingkat Kabupaten Kota tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan ya ini tentu menjadi catatan kita bersama sejauhnya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menilatlanjuti semua keberatan dan semua harus selesai di bawah baik itu terkait dengan C pemberitaan yang tidak terdistribusi terkait dengan partisipasi terkait dengan relokasi TPS terkait dengan rekomendasi PSU semua sudah dijawab oleh Proses sidang pleno penetapan hasil Pilgub Jakarta saat ini tengah di skor selama 20 menit sekitar 20 menit dan tadi yang menarik adalah hasil out yang ditunjukkan oleh tim ataupun juga saksi dari 0-1 atau Retuan Kamida juga Susuono tadi mengatakan bahwa memang tidak berkenan begitu ketika dari tim Pramonode Jugarano ini sempat mengutangkan pendapat gitu tetapi dianggap tidak sesuai dengan konteks yang dilakukan hari ini oleh KPU sudah bersama saya Pras Tio Edy Mas Pras tadi tanggapannya seperti apa ada aksi wall out yang ditujukan oleh piang 01 Rido tanggapannya seperti apa ya silahkan aja saya terima kasih silahkan aja dari pasangan Rido ya di Tuan Kamil dengan Susuono untuk mengajukan keberatannya di MK karena bukan itu lah alurnya tetapi kalau saya secara pribadi secara tim Pramono Anung dan Pramono Karno itu jaraknya setiap TPS jauh di lima wilayah kota plus satu kabupaten kota kita menang semua gak ada yang kita gak menang terus alasannya apa gitu dan pembanding antara satu dan tiga itu hampir 10% nah kalau 10% dia mau lapor ke MK silahkan dan MK juga akan mungkin memberi penjelasan ya bahwasannya kalau bedanya 1% itu mungkin masuk MK tapi kalau bedanya 10% dari mana saya juga pernah merasakan kok Ahok dengan Anies ya itu gak ada masalah kita fair kok kita Pak Ahok pada saat ini juga silahkan selamat buat Pak Anies terpilih menjadi gubernur wakil gubernur jadi kita dengan adanya pesta demokrasi yang baik Bilgada ini janganlah ditorehkan dengan yang tidak baik karena ini adalah pemilu serentak pertama di seluruh Indonesia itu yang diadakan di kita jangan sampai dikotori sama hal-hal yang udahlah lu udah ini gue juga pernah kalah kok gitu loh jangan mau merasa menang sendiri itu yang saya pikirkan ya tadi dari tim hukum pasangan Rido ini menemukan ada sekitar ratusan pelanggaran dan salah satunya adalah yang sudah tercoblos duluan seperti itu tanggapannya seperti apa dan ini juga nampaknya menyasar ke Pram dan Jugaran ya silahkan aja silahkan aja dilaporkan ke MK kami juga gak keberatan kalau itu haknya mereka dan hak kita nanti kita coba menjelaskan di dalam MK kalau itu diterima oke terima kasih ya apabila nanti misalnya di MK di proses Mas Pras sudah disiapkan berapa lawyer kah atau seperti apa nanti langkah hukumnya kita dapatkan di tim pemenangan siapa aja lawyer tapi kita sudah siap ya yang dipimpin oleh Bapak Todung Mulia Lubis nanti oke ya makasih ya terima kasih Mas Pras Tioidi nah itu tadi saudara pernyataan dari Pras Tioidi soal bagaimana aksi walk out yang dilakukan oleh Ramdan Alamsyah atau tim hukum dari pasangan Trituan Kamil dan juga Susol tadi juga menarik bahwa Ramdan Alamsyah mengatakan ada ratusan pelanggaran yang ditemukan dari banyak TPS di Jakarta dan ini salah satunya adalah ada yang tercoblos ataupun juga surat yang tidak ter apa namanya tersebar dengan baik begitu sehingga ini yang menjadi catatan yang nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi setelah nantinya rapat pleno hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU hari ini tadi Presiden juga mengatakan bahwa nantinya akan siap menghadapi jika dalam laporan yang diajukan ke MK tersebut memang dibutuhkan atau diminta begitu dari pihak Pramono Rano apabila menjadi terlapor begitu nantinya akan mengikuti bagaimana proses hukum yang dijalankan yang menjadi halet adalah tentu saja tadi adanya aksi lockout dan kita tunggu nanti bagaimana proses hukum yang akan dijalankan oleh masing-masing pacatangan calon termasuk juga tadi aksi lockout yang dilakukan oleh Ramdan Alamsyah atau tim hukum dari pasangan Rido dalam satu atau dua hari ke depan di Mahkamah Konstitusi Putri Oktaviyadi Junedisa Putra Kompas TV Jakarta Kompas TV Jakarta Saya Rahmat Ibrahim masih bersama Anda di Kompas Petang Sudara Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolahan suara dan penetapan hasil pelgup Jakarta 2024 dari hasil rekapitulasi pasangan calon gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 wilayah Jakarta Pram Rano memperoleh suara sebanyak 2.183.239 suara sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 1.718.160 suara dan pasangan Dharma Pangrekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara dari hasil rekapitulasi KPU Jakarta di tingkat provinsi saudara pasangan pasangan nomor Uro 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07% selanjutnya pasangan Ridwan Kamil Suswono mengumpulkan total suara 1.718.718.160 suara atau memperoleh 39,41% dan pasangan Dharma Pangrekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara atau 10,52% di tengah rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta saksi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memutuskan keluar dari ruangan rapat saat hendak mengesahkan hasil saksi paslon nomor urut 2 menyampaikan catatan keberatan di saat saksi paslon nomor urut 3 hendak memberikan komentar sempat terjadi adu pendapat antara saksi paslon nomor urut 3 dan 1 dan akhirnya saksi dari paslon nomor urut 1 keluar meninggalkan ruangan untuk mengetahui kondisi terkini pas cara rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi suara Pilkub Jakarta telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV ada Abel Insani selamat sore Abel tadi sudah disampaikan hasil Pilkub Jakarta bagaimana saat ini proses selanjutnya apakah sudah ada kepastian bugatan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 Abel oh ya depan ya baik selamat sore Ibrahim dan juga saudara memang untuk selanjutnya ini tadi atau baru saja KPU KPU DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa untuk tahap selanjutnya KPU akan menunggu apakah akan menunggu dari tanggal 11 hingga tanggal 20 Desember apakah ada sengketa untuk hari ini begitu ya terkait dengan adanya keberatan yang nantinya akan disampaikan ke MK jika memang tidak ada maka nanti hasilnya baru akan diumumkan setelah tanggal 20 yang artinya kalau tadinya rencananya tanggal 16 tetapi baru saja dirubah menjadi setelah tanggal 20 nah ini nanti yang akan kita tunggu jika memang ada sengketa atau ada keberatan yang diajukan ke mahkamah konstitusi tapi memang jika tidak ada artinya nanti akan langsung diumumkan setelah tanggal 20 nah tadi atau baru saja selesai dilakukan rapat pleno dan saat ini juga dari pihak KPU DDKI Jakarta sedang melakukan sesi foto bersama nah kalau kita melihat hasilnya Ibrahim dan juga saudara untuk pasangan nomor urut 1 yakni Rituan Kamil dan juga Sesuono memperoleh 39,41 persen di tingkat provinsi dengan jumlah suara 1.718.160 sedangkan untuk pasangan nomor urut 2 yakni kun ya ini adalah 10,52 persen atau dengan suara 459.230 dan untuk pasangan nomor urut 3 yakni Pramono dan juga Rano Karno ada 50,07 persen atau 2.183.239 dimana untuk saat ini memang artinya suara dari Pramono dan juga Rano Karno ini unggul begitu ya di wilayah provinsi DKI Jakarta tetapi memang untuk saat ini kita masih akan menunggu terkait nanti hasilnya seperti apa apakah seperti yang tadi kita lihat bersama bahwa ada satu kejadian dimana nomor urut 1 atau saksi dari nomor urut 1 yakni dari pihak Rituan Kamil dan juga Sisuono walk out sebelum rapat Pleno ini selesai sementara begitu yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda Ibrahim Apakah ada tanggapan Abel dari KPU pasca adanya tim nomor 1 yang walk out begitu juga dengan saksi nomor urut 2 yang tidak mau meneratangan ini berpengaruh tidak Abel ada respon dari KPU sejauh ini ya ya tentu tadi juga sudah dimasukkan ke dalam agenda atau ke catatan luar biasa begitu ya terkait dengan walk outnya 0-1 sebelum rapat Pleno dimulai nah Ibrahim dan juga saudara ini di samping saya sudah ada sasat komisioner KPU ada Pak Dodi selamat sore Pak ya selamat sore Mbak Pak ini terkait dengan rapat Pleno hari ini yang baru saja selesai begitu ya Pak tadi kan ada yang walk out begitu Pak ini dari KPU bagaimana tanggapannya Pak? ya sebenarnya di dalam tata tertib Pleno Rekap dan peraturan KPU diatur bahwa rapat Pleno Rekapitulasi dapat dihadiri oleh saksi jadi sebenarnya menghanti rapat Pleno ini adalah hak saksi ya dan di dalam rapat Pleno kan saksi bisa mengumpulkan keberatan-keberatan atau koreksi-koreksi kalau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jadi kami justru sangat menyayangkan kalau saksi itu walk out justru tidak bisa atau tidak punya kesempatan untuk melakukan keberatan-keberatan atau koreksi kalau ada selisih terkait dengan hasil atau kesalahan dalam prosedur Rekapitulasi tapi apapun itu kami hormati kami hargai tapi tidak mempengaruhi terkait dengan rekapitulasi hasil prosedur maupun penetapan hasil pemilihan gubernur wakil gubernur nah terkait dengan tadi apakah karena walk out ini ada catatan tersendiri untuk 01 dari KPU dari Kijang enggak ada ya kami menghormati dari proses saksi dan sejauh ini sebenarnya komunikasi dengan semua saksi itu bagus ya kita dengan dengan KPU dengan teman-teman saksi juga positif saja mungkin ini adalah hak yang mereka gunakan untuk nanti bersengketa ke MK itu kami hormati dan kami hargai oke baik terima kasih nanti hasilnya akan diumumkan tanggal 16 atau setelah tanggal 20 Pak? tentu kami menunggu apakah ada pasangan calon yang mengajukan sengketa ke MK ya kalau nanti ada sengketa ke MK kami akan tentu bersidang dulu kalau tidak ada tanggal 19 sampai 20 MK akan menyampaikan namanya PRPK buku registrasi perkara konstitusi maka paling lama tiga hari kami sudah harus menetapkan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih oke berarti setelah tanggal 20 lehem iya betul baik terima kasih Pak Dodi atas waktunya bersama Kompas TV di Kompas ya Ibrahim itulah tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi dimana yang menyatakan bahwa memang sebenarnya yang tadi dilakukan oleh 01 atau saksi 01 walkout ini sangat disayangkan karena sebenarnya dengan adanya saksi yang berada di rapat pleno ini bisa menyampaikan beberapa hal keberatan dan juga beberapa hal yang mungkin bisa dipahami oleh semua yang hadir disini termasuk apakah nanti dari 01 akan mengajukan keberatan ke MK nanti kita tunggu yang jelas KPU juga akan menunggu terkait dengan keputusan dari MK jika ada yang mengajukan jadi tanggal 19 sampai 20 MK apakah MK apakah mengumumkan akan ada sengketa dan akan diumumkan ke KPU tapi jika tidak maka KPU akan langsung mengumumkan ke publik kembali ke Anda Ibrahim nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan ya ada ketua sudah pegang ini ya formulirnya sudah silahkan dibacakan baik sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau representasi masyarakat sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan yang kedua terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolahan suara kemudian kejadian pinang ranti dimana surat 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 suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi bawah slu dari 167 kasus yang dimana disampaikan pasron 1 tadi juga belum ada rekomendasi bawah slu sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan demikian ketua oke sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus sudah 03 ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3 namun kami ingin berkomentar sedikit paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus tidak tahu kejadian khusus atau keberatan mohon maaf ini bukan hal penilaian ke 03 jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya untuk itu juga saya lagi bicara kami izin kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong kami izin saya lagi bicara oke oke siap nanti aja bang nanti diserahkan dulu nanti ya oke saya belum ternyataan bang silakan silakan menunggu tangan-tangannya atau tidak silakan ijin ketua ya sebentar biarkan prosesnya berjalan dulu saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan jadi jangan disilak dulu silakan tidak harus menanggapi bang jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan ijin ketua kami mundur dari sidang terima kasih terima kasih bang silakan mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi jangan terlalu melebar kemana-mana jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara saya pikir itu tidak perlu dibahas kalau bicara keberatan bebasan saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus nah untuk itu kalau paslo nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat kepada pemilih dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat tidak dikenal kemudian berubah status kemudian meninggal dunia kemudian tidak berada di tempat bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga paslo nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyenggaran ibu inah oke cukup cukup bapak wastu ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan nanti kami akan membuat juga tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walkout meninggalkan forum acara oke silakan silakan tampangan ya terima kasih ketua bapak ibu semuanya pesetara patrino pada prinsipnya hak pasangan calon untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi namun sebagai catatan keberatan-keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta tentu seyokyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoan-persoan tersebut di bawah namun kalau itu masih dinyatakan kembali kami tetap menghormati ya termasuk dari pasangan calon nomor 2 sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan tingkat Kabupaten Kota tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan ya ini tentu menjadi catatan kita bersama seyokyanya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menjalani semua keberatan dan semua harus selesai di bawah baik itu terkait dengan C pemberitaan yang tidak terdistribusi terkait dengan partisipasi terkait dengan relokasi TPS terkait dengan rekomendasi PSU semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota dan seyokyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah ini catatan dari kami ini memberikan penjelasan saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota bahwa selu Kabupaten Kota bahwa selu provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka terima kasih terima kasih Pak Dodi sebenarnya kita mau respon tapi 01 sudah keluar atau ada perwakil yang 01 disini 01 jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua senang Pak Dodi nanti mohon Pak Nitya kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi saya tanyakan kembali apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta bawah selu 01 02 kami menolak menolak maksudnya menolak atau tidak menandatangani ya kami tidak akan menandatangani cocok enggak datanya cocok enggak data cocok oke namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani oke siap itu hak Bapak Wikan 03 cocok cocok oke dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan polen suara dari setiap kawupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah bapak ibu bapak ibu sekalian sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani tapi masih mau menerima hasil mas tidak hasilnya enggak dikasih maksudnya enggak enggak mau diterima maksudnya ini hardcopy-nya hardcopy-nya mau enggak ya kami terima hasil oh ya hasil terima yaudah oke kita pending berapa menit ya sebelum saya tutup saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02 rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta bisa ditampilkan jadi ini biar bisa menjawab juga berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan oke kita langsung bacakan hasilnya ya rincian distribusi model C pemberitahuan KWK A tidak terdistribusi karena meninggal dunia 30823 atau sekitar 0,38% yang pindah alamat atau pindah alamat domisili 117118 atau sekitar 1,43% yang pindah memilih 20302 atau sekitar 0,25% yang tidak dikenal 173749 atau 2,12% yang berubah status 11434 atau 0,14% tidak berada di tempat dan tidak dapat keluarganya saya ulangi tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpecah yang dapat dititipkan 44991 saya ulangi 448991 jumlah formulir yang tidak terdistribusi di KPU TKI Jakarta 802417 atau 9,77% yang terdistribusi 7,4,1,1,5,9,0 jadi hanya kurang dari 10% formulir yang tidak terdistribusi di masyarakat dengan alasan-alasan tertentu baik itu meninggal dunia pindah alamat tidak dikenal atau tidak berada di tempat atau keluarga yang terpercaya tidak bisa dititipkan jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab semua bahwa hanya 9 dari 100 orang yang tidak bisa terdistribusikan dengan alasan-alasan tertentu saya rasa demikian kita pending rapat selama 10 menit 15 menit 15 menit untuk kita 20 menit boleh berkomentar oh iya bawa silahkan saya masukkan ya terima kasih waktunya ini sudah selesai cuma kita punya catatan ya selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahroji Bawa Selur DKI Divisi Hukum tadi diskusi dengan Pak Reki ada hal yang mungkin kelewat jadi sebelum ditetapkan di PKPU diatur untuk dicetak dulu baru dibagikan ini kita tidak melihat proses itu dilakukan tapi tidak ada masalah itu sudah dipegang masing-masing sudah megang pencermatannya sudah semua sudah pegang yang kedua memang terkait dengan terkait dengan penyampaian penyampaian pemberitahuan hasil CN6 itu mestinya tanggal 26 itu sudah disampaikan ke masyarakat ini catatan saja agar masyarakat tahu siapa yang dibagi CN6 berapa gitu ya jadi tanggal 26 itu masa tenang hari terakhir jadi masyarakat ini tahu nih oh berarti yang sudah dibagi CN6 itu sekian itu sudah disampaikan tanggal 26 ini perbaikan ke depan yang kedua terkait dengan absensi ini juga penting absensi dicampangin ke masyarakat bahwa yang hadir itu sekian tanggal 28 sebelum mereka masuk di kejamatan itu menjadi catatan kita segera khususnya saya agar masyarakat lebih menerima informasi yang terbuka CN6 itu karena kalau sudah lewat kan ada masyarakat angka-angkanya valid gak nih kan begitu kan itu jadi update bagaimana cara KPU punya cara lah bagaimana update itu bisa terjadi bisa dilakukan mungkin dengan digital dan sebagainya ya saya kira itu catatan saya terkait dengan pemberitahuan berapa CN6 yang sudah terdistribusi dan penyampaian bahwa absen yang dilakukan oleh pemilik tangan sekian itu sekian jadi sebelum mereka berjalan itu sudah disampaikan ke publik ya agar transparansi lebih cepat kita dapatkan informasi itu saya kira itu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya saya kira catatan dari Pak Saroji yang mungkin menjadi evaluasi kita bersama dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini saya kira kita mengapresiasi kerja-kerja semua penyelenggara pemilu teman-teman KPU di seluruh tingkatan KPU kota KPU provinsi juga teman-teman kami di Bawaslu Keputusan Kota juga saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh tim pasangan calon kami di Bawaslu menerima laporan dari semua pasangan calon dan bagian itu bagian dari partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terkait dengan beberapa laporan yang masuk ke DKI Jakarta saya kira di proses di penampilan langgaran itu ditindak lanjuti tetapi kan memang dalam proses di Bawaslu tidak berdasarkan keinginan publik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saya kira dalam proses pengutihitung di DKI Jakarta secara umum saya kira berjalan secara baik walaupun ada beberapa catatan memang tetapi segala keputusan yang diambil saya kira berdasarkan peraturan perundang-undangan saya kira itu terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian oke terima kasih Bawaslu yang pasti bisa lanjut untuk menambahkan aja tadi dari rekan-rekan kita ini 01 udah keluar sih ya sebenarnya ada satu hal yang bisa bicara untuk membahas soal partisipasi publik ini ya stiker coklit untuk pilkada silahkan teman-teman cek di rumah masing-masing itu tidak ada hari Rabu 27 November 2024 enggak saya mesti tahu supaya KPU itu jangan ibaratnya meremehkan partisipasi publik maksud saya ini kan saran bisa dituliskan nanti kalau emang itu ya tulis saja kan saya ngomong Anda tulis jadi artinya KPU itu harus benar-benar memanfaatkan dan patuh pada PKPU-nya sendiri begitu loh jadi di stiker coklit itu tidak ada 27 November hari Rabu pilkada serentak sementara provinsi lain ada begitu loh cukup Pak cukup makasih makasih ya nanti kalau pun bawa suci kelembagaan ya ingin menuliskan kejadian khusus atau catatan atas proses ini kami persilahkan Anda sudah diminta untuk memperbaiki itu kan sudah ada suratnya oke kita selesaikan Bapak Ibu sekalian kita pending berapa 20 menit untuk mengadakan proses penanda tanganan berita acara pending selama 20 menit siang jadi untuk hari ini Pak penegasan penetapankah atau seperti apa yang akan dilakukan ini hari ini adalah penetapan hasil pemilu gubernur DKI Jakarta bukan penetapan gubernur dan wakil gubernur tapi penetapan hasil pemilunya sehingga masyarakat atau siapapun punya kepastian berapa hasil pemilu di provinsi DKI Jakarta dan ini juga bisa jadi bahan untuk para pasangan calon ya yang memang mau melakukan upaya hukum ya gugatan ke Mahkamah Konstitusi tapi kami berharap tidak ya karena kami sudah melakukan proses secara transparan dan masyarakat bisa melihat sendiri hasilnya kaya-kaya seperti itu Pak tadi sempat disampaikan dalam konferensi pers tadi soal pencermatan nah ini apa sih Pak maksudnya yang akan dilakukan nanti ya kemarinan kami sudah mengesahkan ya hasil lima kabupaten kota yang memang tidak ada kompen mengenai hasil jadi tidak ada apa namanya yang dipermasalahkan oleh saksi mengenai hasil nah tentu saja enam kabupaten kota ini akan kami tetapkan hari ini menjadi hasil provinsi nah dalam penetapan hasil ini kan perlu pencermatan pencermatan itu nanti kami akan membacakan satu persatu kembali hasil provinsi nanti kami akan print dan diamati lagi dicermati lagi oleh para pasangan calon setelah itu baru mereka nanti akan menandatangani ya apa namanya dehasil tersebut nah kembali lagi jika ada yang tidak berkebratan untuk menandatangani saya rasa itu hak pasangan calon untuk menandatangani atau tidak menandatangani berarti nantinya nantinya ini proses yang berjalan akan apa lagi pak sebelum nantinya penetapan tentunya ya prosesnya diawali dengan pembacaan hasil setelah itu pencermatan di print kembali bahannya setelah itu baru kita tanda tangani dan kita keluarkan ketetapan hasil provinsinya ini yang sudah datang siapa saja pak dari KPU dari Bawaslu semua peserta sudah lengkap nih kita menunggu wawancara kompas saja sebenarnya Pak Wahyu kalau misalnya nanti ini kan diberikan waktu tiga hari ya pak setelah hari ini kalau misalnya nanti ada gugatan nah ini hasilnya seperti apa pak kalau ada gugatan seperti apa kalau tidak ada gugatan seperti apa ya yang pasti kalau memang ada gugatan kami mengikuti proses yang ada ya kalaupun tidak ada gugatan tiga hari kemudian setelah diumumkan ya tidak ada gugatan kami akan menetapkan hasil pemilunya penegasan ini adalah hasil lah pak bukan penetapan betul penetapan hasil pemilunya terima kasih Pak Wahyu di nata silahkan dilanjutkan kembali tentu kita menunggu pak tadi sudah ada buka tiga hari terima kasih pak nah itu tadi Imran dan juga saudara bahwa yang jadi penegasan adalah ini penetapan hasil setelah kemarin dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta telah diumumkan oleh KPU Jakarta tim Ridwan Kamil Suswono menyorot sejumlah dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta saudara untuk membahas hal ini sudah ada Komisioner Bawaslu Jakarta Benny Sabdo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam selamat malam Pak Benny selamat malam Mas Yaser ini saya konfirmasi dulu yang pertama ini informasi dari tim Ridho ini sudah dilayangkan ke Bawaslu namun belum mendapatkan respon betul demikian baik ya pertama kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh tim pasangan calon dan juga warga masyarakat Jakarta ya dalam kontestasi Pilkada 2024 ini bisa berjalan secara damai ya secara demokratis gitu ya dan juga semuanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku nah terkait apa laporan ya dari masing-masing pasangan calon itu ya baik nomor 1 nomor 2 dan maupun nomor 3 kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu semua laporan yang masuk itu kami tidak lanjuti sesuai dengan hukum acara yang berlaku nah karena di dalam menangani perkara ini kan misalkan ada laporan masuk gitu ya itu kan kami wajib melakukan kajian awal kalau misalkan dalam kajian awal itu dinyatakan perlu ada perbaikan maka kami sampaikan kepada pelapor untuk memperbaiki nah setelah diperbaiki maka laporan itu akan kita bahas kembali apakah sudah memenuhi syarat ya secara formil maupun materiel nah ketika sudah misalkan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel maka kami akan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi nah sehingga dalam menangani perkara ini kami ini tidak bisa istilahnya itu apa ya serampangan itu ya artinya kami juga harus taat harus sesuai dengan prosedurnya ya Pak Benny berarti untuk laporan yang disampaikan yang harus kami ikuti berarti untuk laporan yang disampaikan ataupun diajukan oleh Paslon salah satunya adalah Paslon Ridho ini sudah sejauh mana tadi kan ada beberapa tahapan dicek kemudian diverifikasi kemudian dicek kembali sudah sampai jauh mana yang bisa diinformasikan ya baik laporan ini kan masuk di tingkat bawah selu kabupaten kota dan juga di provinsi gitu ya perihal apa laporannya perihal undangan memilih karena kan dari tim hukum ya dari pasangan nomor 1 ini menyatakan bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan memilih pada hari kemarin nah laporan yang masuk di tingkat pertama laporan ini kan masuk di tingkat kabupaten kota kalau saya mengecek di tingkat kabupaten kota sudah melakukan tindak lanjut ya dalam hal ini apa mereka sudah melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak itu ya baik-baik pelapor saksi dan juga pihak-pihak terkait hasilnya nah yang masuk di provinsi itu kan baru masuk ya dan kami kemarin sudah sudah cek dan itu di pembahasan kami laporan ini perlu ada perbaikan maka kami sampaikan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan nanti kalau perbaikan sudah masuk tentu kami akan bahas kembali apakah perbaikan ini sudah memenuhi syarat secara formel dan material perbaikan ini dalam bentuk apa apakah bukti yang dihadirkan terkait dengan dugaan kecurangan ini kurang atau seperti apa ya misalnya terlapornya belum ada lalu alat buktinya itu kan juga masih apa namanya belum cukup dan termasuk saksinya juga belum ada maka kami di apa namanya di bawah slu itu kan juga harus menyampaikan ya kepada pelapor karena kan kalau kita berbicara laporan itu kan yang kami cek pertama itu kan syarat formel formel itu apa ada pelapornya ada yang dilaporkan lalu batas waktunya ini tidak boleh melampaui tujuh hari dan juga secara material ini kan harus didukung ya dengan alat bukti alat bukti itu bisa dokumen bisa saksi dan juga petunjuk yang relevan terkait laporan yang diajukan atau didalilkan oleh pelapor oke salah satu dari dugaan kecurangan yang dilayangkan apakah termasuk juga dengan kecurangan yang disorot yaitu yang terjadi di wilayah Jakarta Timur terkait dengan undangan pemilih yang tidak diterima oleh para warga yang harusnya bisa memilih ya laporan yang masuk itu sebagian besar memang terkait undangan undangan memilih ya jadi yang didalilkan oleh pelapor ini kan bahwa warga ini tidak mendapatkan undangan untuk memilih ya nah itu yang menjadi substansi daripada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu nah sekali lagi kami juga menyampaikan bahkan tim hukumnya kan kemarin hadir juga ke Bawaslu saya juga sampaikan secara langsung bahwa dalam menangani perkara Bawaslu ini juga harus tunduk itu ya pada mekanisme dan prosedur yang sudah dibuat dan saya kira dari semua ya baik laporan yang disampaikan 01 02 dan 03 kami semua tidak lanjuti tidak ada yang laporan itu kami abekan karena kami ini kan punya semboyan bersama rakyat awasi pemilu artinya kalau misalkan ada masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu kami tidak tidak mungkin mengabekan baik berarti semua laporan yang diajukan baik dari setiap paslon yang ada ini semua sudah diproses ya dan memang tahapannya sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku ya begitu ya Pak Benny ya iya betul kami memproses berdasarkan mekanisme yang ada di Bawaslu karena kalau kami misalkan bekerja berdasarkan apa namanya keinginan itu ya itu kan tidak bisa artinya ya mohon mengikuti mekanisme yang ada dan kami sampaikan di apa namanya kepada pelapor bahwa kami ini bekerja profesional dan transparan artinya tidak tidak ada yang kami sembunyikan itu ya artinya kalau misalkan nanti sudah masuk tahapan klarifikasi pasti akan dipanggil itu para pihaknya dan kalau misalkan semua tahapan itu sudah dilakukan ya klarifikasi kepada seluruh pihak sudah dilakukan oleh Bawaslu pasti Bawaslu juga akan mengkaji ya membuat kajiannya dan nanti akan disampaikan kesimpulan kesimpulan daripada penanganan perkara ini apa kan gitu nah ini seperti apa jadi laporannya sudah masuk dan juga tengah diproses oleh Bawaslu dan sekali lagi dinyatakan bahwa proses yang dimasuk ke Bawaslu ini sudah diurus sesuai dengan prosedurnya terima kasih komisioner Bawaslu Jakarta Pak Benny Sabdo telah memberikan informasinya kepada Kompas Malam salam sehat Pak Benny sama-sama salam sehat Mas Yaser Saudara Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024 dari hasil rekapitulasi pasangan calon Gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul di enam wilayah di Jakarta Pram Rano memperoleh suara sebanyak 2.183.239 suara sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 1.7183.239 18.160 suara dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 R.K. Suswono Ramdan Alamsyah memastikan paslon nomor urut 1 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sejumlah langkah hukum telah disiapkan tim paslon R.K. Suswono termasuk soal dugaan keberpihakan Ramdan bilang hal ini berdasarkan setiap laporan yang disampaikan tim Ridho tidak segera ditangani dan bahkan ada kecenderungan yang kami lihat memihak setiap laporan yang kami laporkan tidak segera gercep tidak cepat penanganannya sedangkan dugaan kami setiap adanya laporan-laporan yang dilakukan oleh paslon lain sangat cepat penanganannya nah oleh karena itu hak konstitusi kami hari ini warga Jakarta termasuk seluruh pendukung kami kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi sementara itu tim pemenangan Pramono Rano Prasetyo Edy menyebut silahkan saja jika ada pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke MK namun Edy bilang dilihat dari jumlah suara yang diperoleh dari 5 wilayah kota tim paslon 3 selalu unggul dengan perbandingan suara antara paslon 1 dan 3 sebanyak 10% 5 wilayah kota plus 1 kabupaten kota kita menang semua gak ada yang kita gak menang terus alasannya apa gitu dan pembanding antara 1 dan 3 itu hampir 10% nah kalau 10% dia mau lapor ke MK silahkan dan MK juga akan mungkin memberi penjelasan ya bahwasannya kalau bedanya 1% itu mungkin masuk MK tapi kalau bedanya 10% dari mana sementara Pramono Anung bilang pihaknya menghormati seluruh keputusan KPU Jakarta Pramono juga menghormati jika ada gugatan sengketa pilkada sebagai bentuk demokrasi masih ada pandangan-pandangan yang berbeda silahkan karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pilihan gubernur di Jakarta ini karena bagi saya pribadi pemilihan gubernur di Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira transparan terbuka dan baru pertama kali inilah pemilihan gubernur di Jakarta ketegangannya tidak terlalu tinggi kami izin saya lagi oke oke siap nanti aja bang nanti serahkan dulu nanti ya izin ketua ya sebentar biarkan prosesnya berjalan dulu menanggapi hasil pilkada Jakarta ini saksi dari RK Suswono memutuskan walk out dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara tim RK Suswono mengungkap temuan soal kecurangan di pilkada Jakarta pihak RK Suswono akan membawa hasil pilkada Jakarta ke mahkamah konstitusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi di Jakarta menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan PKD di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini serta bawaslu dalam mendalankan tanggung jawab mereka baik secara moral konstitusional maupun secara hukum oleh karena itu dari apa yang terjadi di seluruh ini kami 01 pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono apapun yang terjadi hari ini kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang yang digariskan oleh undang-undang kita kita akan ajukan ke mahkamah konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang 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 seharusnya kita dapat hak-hak tersebut sementara saksi pasangan Dharma Kun menyatakan meski data perolehan suara di tingkat provinsi cocok namun mereka menolak menandatangani hasil rekapitulasi pengesahan suara Pilkada Jakarta 2024 pihak Dharma Kun juga tengah mempertimbangkan membawa hasil Pilkada Jakarta ke MK di Pilkada Jakarta 2024 pasangan Dharma Kun meraih suara 459.230 suara apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta bawah 01 02 kami menolak menolak maksudnya menolak atau tidak menandatangani ya kami tidak akan menandatangani cocok enggak datanya cocok enggak data cocok oke namun kami menggunakan hak kami untuk tidak mendatangani oke siap itu hak Bapak Wikan kosong ketua tim pemenangan Pramono Rano Prasetyo Edy meminta pihak yang tidak menerima hasil Pilkada Jakarta untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi namun Prasetyo meminta jangan sampai ada pihak yang mencari-cari kesalahan dengan hasil Pilkada yang telah ditetapkan KPU Jakarta pasangan nomor satu nah landasannya kan ada kalau dia memang tidak mau menerima hasil ini ya silahkan aja ke MK itu kan alurnya tetapi jangan dicari-cari karena perbandingannya antara satu dan tiga itu hampir 10% sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 syarat untuk mengajukan gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi meliputi peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada MK paling lambat tiga hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh para kontestan Pilkada pengajuan permohonan gugatan hasil Pilkada harus dilengkapi alat atau dokumen bukti pelanggaran dan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara Jika alat bukti kurang lengkap para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat Sama mau nanya tentang tanggapan tentang work out dari saksi Rido dan saksi berdarma penghitung yang tidak mau menandatangani jadi ada dari tiga person dua person ini tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan oleh KPUD Jakarta kurang lagi pertanyaannya sama mau dijawab oleh Om Pras Pak Abe atau Calontong saya jawab dulu nanti kalau ingin ditambahkan silahkan terkait dengan work out tadi ya tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi dari saksi-saksi paslon 01 dan 02 tetapi seperti yang kita ketahui pada proses rekapitulasi rekapitulasi provinsi yang dilakukan oleh KPU daerah khusus Jakarta tadi bahwa proses work out atau juga mungkin tidak menandatangan itu sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta jadi secara proses itu tidak mengganggu atau mungkin memang pertimbangan teknis mungkin juga ya mereka work out mungkin takut kalau keluarnya barengan terlalu berdesakan mungkin ya enggak ya terus kalau bicara tingkat partisipasi tadi disebutkan bahwa dengan penghitungan yang DPT bisa bacakan ya DPT di daerah khusus Jakarta memang 8.214.007 pemilih dan yang menggunakan adalah 4.724.393 pemilih itu sama dengan sekitar 57,6% hampir 58% dan yang perlu kita ketahui juga bahwa sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 pasal 76 itu disebutkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jadi perhitungan 50% plus 1 suara atau lebih itu didasarkan pada jumlah suara sah artinya jumlah suara yang mengikuti pemilihan ya kalau bicara tentang partisipasi yang hampir 58% saya kira itu juga tidak ada pengaruh terhadap legitimasi pelaksanaan pemilihan atau pilkada di Daerah Khusus Jakarta karena bagaimanapun juga yang dilakukan KPUD kemudian dalam kaitannya membagikan C1 itu sudah disampaikan juga C6 maksud kami C6 itu sudah mencapai 91% jadi saya kira kalau partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan akhirnya itu kembali kepada warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya jadi saya kira penyelenggara pemilu sudah sangat profesional melaksanakan tugas karena 9% yang tidak terdistribusi pun itu sudah sangat jelas alasan-alasan teknisnya yang tadi sudah disampaikan di rapat pleno terbuka tadi jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau ada ditambahkan Pak AB terima kasih Pak Ketua Cak Lontong dan teman-teman sekalian yang saya hormati media Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV jelang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Jakarta yang rencananya sesaat lagi akan disampaikan oleh KPU Provinsi Jakarta langsung dari Hotel Saripan Pasifik Jakarta dimana sebelumnya Komisi Pemilihan Umum di 6 wilayah administrasi Kabupaten Kota Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 sejak Kamis 5 Desember 2024 hasilnya pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memperoleh 50,07% suara atau 2 183 239 suara kemudian pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 1 718 160 suara atau 39,4% suara dan saudara untuk mengetahui informasi dari lokasi penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Jakarta 2024 di Hotel Saripan Pasifik Jakarta kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani selamat siang putri apakah sudah ada informasi terbaru yang anda himpun dari sana yang bisa anda sampaikan kepada pemirsa Kompas TV selamat sayang Imron dan juga saudara masih menunggu bagaimana nanti rapat plano terbuka yang akan dilaksanakan hari ini rencana tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat soal bagaimana nantinya penyamaan begitu data dari yang kemarin sudah direkapitulasi di seluruh kabupaten kota dengan di tingkat provinsi saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Jakarta untuk hari ini Pak penegasan penetapankah atau seperti apa yang akan dilakukan hari ini adalah penetapan hasil pemilu gubernur DKI Jakarta bukan penetapan gubernur dan wakil gubernur tapi penetapan hasil pemilunya sehingga masyarakat atau siapapun punya kepastian berapa hasil pemilu di provinsi DKI Jakarta dan ini juga bisa jadi bahan untuk para pasangan calon ya yang memang mau melakukan upaya hukum ya gugatan ke Mahkamah Konstitusi tapi kami berharap tidak ya karena kami sudah melakukan prosesnya transparan dan masyarakat bisa melihat sendiri hasilnya kaya-kaya seperti itu Pak tadi sempat disampaikan dalam konferensi pers tadi soal pencermatan nah ini apa sih Pak yang akan dilakukan nanti ya kemarinan kami sudah mengesahkan hasil lima kabupaten kota yang memang tidak ada kompen mengenai hasil jadi tidak ada yang dipermasalahkan oleh saksi mengenai hasil nah tentu saja enam kabupaten kota ini yang akan kami tetapkan hari ini menjadi hasil provinsi nah dalam penetapan hasil ini kan perlu pencermatan pencermatan itu nanti kami akan bacakan satu persatu kembali hasil provinsi nanti kami akan print dan diamati lagi dicermati lagi oleh para pasangan calon setelah itu baru mereka nanti akan menandatangani ya apa namanya dehasil tersebut nah kembali lagi jika ada yang tidak berkebratan untuk menandatangani saya rasa itu hak pasangan calon untuk menandatangani atau tidak menandatangani berarti nantinya ini proses yang berjalan akan apalagi Pak sebelum nantinya penetapan tentunya ya prosesnya diawali dengan pembacaan hasil setelah itu pencermatan di print kembali bahannya setelah itu baru kita tandatangani dan kita keluarkan ketetapan hasil provinsinya ini yang sudah datang siapa saja Pak dari KPU dari bawah slow semua peserta sudah lengkap kita menunggu wawancara kompas saja sebenarnya Pak Wahyu kalau misalnya nanti ini kan diberikan waktu tiga hari ya Pak setelah hari ini kalau misalnya nanti ada gugatan nah ini hasilnya seperti apa Pak kalau ada gugatan seperti apa kalau tidak ada gugatan seperti apa ya yang pasti kalau memang ada gugatan kami mengikuti proses yang ada ya kalaupun tidak ada gugatan tiga hari kemudian setelah diumumkan ya tidak ada gugatan kami akan menetapkan hasil pemilunya penegasan ini adalah hasil ya Pak ya bukan penetapan betul betul adalah hasil pemilunya terima kasih Pak Wahyu silahkan dilanjutkan kembali tentu kita menunggu Pak tadi sudah dari pokok 13 terima kasih Pak nah itu tadi Imran dan juga Saudara bahwa yang jadi penegasan adalah ini penetapan hasil setelah kemarin dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota jadi bukan penetapan siapa gubernur dan wakil gubernurnya nah nanti hasil dari yang sudah ditetapkan hari ini ini yang bisa menjadi bahan untuk apabila nantinya ditemukan atau dari masing-masing pasangan calon ini ingin mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi jadi memang saat ini sudah akan dimulai dari pihak KPU Bawaslu saksi ataupun juga pihak dari pasangan RK Suswono kemudian Darmapono Ken Kunwardana maupun juga Pramono Rano ini sudah hadir nantinya kita akan menantikan seperti apa hasilnya kalau yang kemarin ini sudah direkapitulasi jadi untuk hari ini dilakukan pencermatan terlebih dahulu apakah sama hasilnya dan juga nanti kita ketahui di tingkat provinsinya seperti apa apakah hasil sama dan yang kemarin misalnya saja keunggulan Pramono Rano begitu 50,07% dan lain-lainnya ini yang akan kita pantau bersama Imron Terima kasih Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan dari Hotel Saripan Pasifik Jakarta lokasi tempat rekapitulasi hasil Pilgub Jakarta 2024 selamat bertugas kembali Saudara tadi kami mendapatkan pendegasan dari Wahyu Dinatas laku ketua KPU Provinsi kami izin mau izin saya lagi diserahkan oke siap nanti aja bang nanti diserahkan dulu nanti ijin ketua ijin ketua biarkan prosesnya berjalan dulu ijin ketua kami mundur dari sidang terima kasih menanggapi hasil Pilgada Jakarta ini saksi dari RK Suswono memutuskan walk out dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara tim RK Suswono mengungkap temuan soal kecurangan di Pilgada Jakarta pihak RK Suswono akan membawa hasil Pilgada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi di Jakarta menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan PKD di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini serta bawaslu dalam mendalankan tanggung jawab mereka baik secara moral konstitusional maupun secara hukum oleh karena itu dari apa yang terjadi di seluruh ini kami 01 pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono apapun yang terjadi hari ini kami akan melakukan proses hukum dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang yang digariskan oleh undang-undang kita kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang 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 seharusnya kita dapat hak-hak tersebut sementara saksi pasangan Dharmakun menyatakan meski data perolehan suara di tingkat provinsi cocok namun mereka menolak menandatangani hasil rekapitulasi pengesahan suara Pilkada Jakarta 2024 pihak Dharmakun juga tengah mempertimbangkan membawa hasil Pilkada Jakarta ke MK di Pilkada Jakarta 2024 pasangan Dharmakun meraih suara 459.230 suara apakah kita bisa sahkan hasil provinsi DKI Jakarta bawaslu 01 02 kami menolak menolak maksudnya menolak atau tidak menandatangani ya kami tidak akan menandatangani cocok gak datanya cocok gak data cocok namun kami menggunakan hak kami untuk tidak mendatangani oke siap itu hak Bapak Bikan kosong Ketua Tipe Menangan Pramono Rano Prasetyo Edy meminta pihak yang tidak menerima hasil Pilkada Jakarta untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi namun Prasetyo meminta jangan sampai ada pihak yang mencari-cari kesalahan dengan hasil Pilkada yang telah ditetapkan KPU Jakarta pasangan nomor satu nah landasannya kan ada kalau dia memang tidak mau menerima hasil ini ya silahkan aja ke MK itu kan alurnya tetapi jangan dicari-cari karena perbandingannya antara satu dan tiga itu hampir 10 persen bos sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 syarat untuk mengajukan gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi meliputi peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada MK paling lambat tiga hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh para kontestan Pilkada pengajuan permohonan gugatan hasil Pilkada harus dilengkapi alat atau dokumen bukti pelanggaran dan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara Jika alat bukti kurang lengkap para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat KPU Jakarta hari ini mengumumkan sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan suara sah 2.183.239 suara dalam penetapan ini juga diwarnai aksi walk out dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono kita bahas bersama tim hukum pasangan RK Suswono Ali Lubis juru bicara tim pasangan Pramono Rano Cikahakim dan nanti juga akan bergabung bersama kami Titi Anggraini pengajar hukum pemilu FHUI selamat sore semuanya selamat sore Mbak baik saya mau ke Bang Ali dulu Bang Ali kan sebenarnya kalau rekap di tingkat kebupaten kota sudah disahkan kemudian juga ketika dicocokkan di rekap tingkat provinsi datanya sudah cocok tapi masih ada walk out dan tidak menandatangani berita acara sebenarnya masih diperkarakan sama tim NOSA itu apa Bang? ya jadi gini dalam proses pemilihan kemarin itu fakta ini fakta saya cerita bahwasannya berdasarkan informasi-informasi tim di lapangan jadi pada saat proses itu banyak pemilih-pemilih kami yang harusnya memilih pasangan Rido atau nomor 1 tidak mendapatkan C6 atau undangan atau pemberitahuan istilah dari KPU nah ini ternyata pasca pemungutan suara itu masih banyak ditemukan seperti itu nah ini yang menjadi konsen kami terkait proses pemilu pilkada kali ini itu yang pertama kami justru tanya-tanya kenapa sih kok banyak banget warga yang tidak mendapatkan C6 atau pemberitahuan padahal sementara tadi KPU pada saat sesi-sesi terakhir itu menjelaskan ada 7,4 juta sekian yang terdistribusi sementara fakta hari ini partisipasi publik pemilih di wilayah Jakarta itu sekitar 53% atau 4 juta sekian ada selisih hampir 3 jutaan dari 7,4 yang disebar pemilih cuma 4,3 ini ada apa pertanyaan besar Mbak? oke tapi kan soal partisipasi publik sudah disampaikan juga oleh KPU kalau sebenarnya tidak mempengaruhi legitimasi hasil juga Bang? bukan bukan soal nanti legitimasi akan saya sambung yang menjadi pertanyaan ini kan adalah mereka menginformasikan ke publik telah terdistribusi 7,4 juta oke artinya hampir 90% fakta di lapangan banyak masyarakat yang datang ke kami yang ingin memilih pasangan Rido faktanya banyak tidak menerima undangan atau C6 andai pun mereka langsung datang ke TPS mereka masing-masing ada beberapa bahkan ada petugas yang mengatakan bapak ibu yang tidak mendapatkan undangan tidak bisa memilih padahal melalui KTP kan bisa artinya disini ada apa ya sosialisasi atau ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara dalam mensosialisasi terkait undangan ini dulu oke tahan lu dugaan ketidakprofesionalan KPU kalau dari Bang Ciko Bang Ciko menemukan hal yang sama juga tim di lapangan ucapin ucapin selamat selamat dulu dong kan kita baru ditetapkan sebagai pemenang satu oh belum belum yang ditetapkan cuma hasil suara bos belum ditetapkan sebagai pemenang sabar dulu sabar dulu saya sedang bicara dengan host Bang Ali jadi pada prinsipnya gini ini terkait dengan partisipasi publik yang kurang juga merasa cukup merugikan kalau kita bicara soal Jakarta Utara misalnya bahwa tingkat partisipasi publiknya sangat rendah sehingga juga suara yang kami harapkan lebih tinggi dari kemenangan yang mencapai ini tidak tercapai itu satu tapi pada prinsipnya terkait dengan surat pemberitahuan memang ada beberapa warga yang cukup banyak kami akui tidak mendapatkan surat pemberitahuan ini bukan surat undangan harus bisa dikoreksi dulu ini surat pemberitahuan itu juga dari para pemilih pasuan kami dan ini terjadi di keluarga saya sendiri bahkan di tempat-tempat yang memang KPPSnya harusnya juga mengetahui akan memilih siapa khususnya keluarga besar saya juga banyak yang tidak dapat tapi memang karena memang ada informasi bahwa untuk memilih cukup diberi KTP dan juga kita bisa melihat apakah kita berdaftar di DPT atau tidak dan kami cukup dulu lah dengan hasil penerapan perhitungan suara yang mencapai bahwa kemenangan satu putaran itu sudah dicapai oleh Mas Pram dan Bang Dul namun tentu bila ada catatan-catatan yang ingin disampaikan oleh pasuan-pasuan lain itu adalah hak yang kami tidak bisa menahan dan membangun oke baik kita juga ngasapa dulu Mbak Titi Anggre ini sudah bergabung bersama kami Mbak Titi selamat sore ya Mbak Sindi selamat sore oke saya mau ke Bang Ali dulu memastikan kan tadi dari tim Rido memastikan juga kalau akan mengajukan gugatan ke MK kapan rencananya Bang? ya ini kalau ditanya kapan tentu kita masih ada waktu 3x24 jam artinya gak usah terburu-buru tenang-tenang saja tapi yang pertama tadi saya ingin membantah apa yang disampaikan bukan membantah sih meluruskan aja disampaikan Bang Ciko kepada masyarakat Jakarta bahwa proses penetapan siapa yang akan menjadi pemenang gubernur atau wakil gubernur ini masih panjang ini perlu digaris bawah kenapa kita masih ada satu upaya hukum namanya gugatan sengketa hasil PHPU di Mahkamah Konstitusi ini perlu digaris bawahi artinya masyarakat juga mesti kita edukasi itu satu kenapa entar dulu bos gantian lah hasilnya sudah ditetapkan dan memang ada ruang untuk menggugat hasil itu itu yang saya sampaikan lah makanya makanya saya bilang kan makanya secara upaya hukum itu masih ada kan saya kan penting mengedukasi masyarakat Jakarta nih jangan menganggap hasil pada hari ini menyatakan pramdul sebagai gubernur atau wakil gubernur terpilih bukan kalau mereka ditetapkan angka-angka yes tapi bukan ditetapkan sebagai gubernur atau wakil gubernur itu perlu digaris bawah ya Bang Ciko oke ya saya lanjut ya gantian dulu bos sabar dulu sabar dulu ya jadi yang pertama itu ini harus kita edukasi dulu masyarakat karena apa mbak banyak jurisprudensi putusan mahkamah konstitusi di tahun 2021 ini saya ada buktinya bahkan di harian kompas.com disini dikatakan MK putuskan 16 daerah lakukan pemungutan suara ulang oke artinya ketika kami ingin mengajukan ke mahkamah konstitusi kita masih ada peluang untuk dilakukan yang namanya pemungutan suara ulang artinya ketika ini dilakukan pemungutan suara ulang bisa atau bahkan besar kemungkinan angka-angka yang hari ini sudah ditetapkan itu akan berubah oke nanti kan artinya kita harus menunggu juga bagaimana langkah hukum yang dilakukan di MK nah kalau mbak Titi melihat dari patitum yang tampaknya akan diajukan oleh tim Rido itu adalah PSU seberapa besar kemungkinannya atau juga peluangnya tapi nanti mbak Titi kita bahas usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang masih bersama kami ada Bang Ali Lubis Bang Ciko Hakim dan juga mbak Titi Anggra ini saya mau ke mbak Titi mbak Titi kalau tadi yang disampaikan dari paslo nomor urut satu mulai dari partisipasi yang rendah kemudian juga KPO tidak profesional dan diklaimnya ada banyak bukti lain yang akan dibawa ke MK kalau dari klausul-klausul tadi seberapa kuat hal ini akan diperkarakan atau secara aturan sebenarnya seperti apa mbak? ya kalau di Jakarta ini kepentingan paslo nomor urut satu itu kan sebenarnya menghendaki agar pilkada itu dua putaran karena kalau dari selisih suara memang jauh tapi kalau dari sisi kemenangan 50% plus satu angka 50% plus satu itu walaupun ditambah dengan 2.900 sekian ya angkanya tidak terlalu tebal kalau kita bandingkan dengan pilpres kalau di pilpres itu kan paslon Prabowo Gibran 58% ya jadi merekonstruksi suara itu memang cukup berat tetapi kalau 50% plus satu ini kan perolehan suaranya 50,07 jadi pasti kemauannya adalah bahwa tidak ada calon yang dapat 50% plus satu nah bagaimana merekonstruksi itu pasti permintaannya adalah dilakukan pemungutan suara ulang atau kalaupun dilakukan penghitungan suara ulang bagaimana mengubah konfigurasi suara kalau penghitungan suara ulang nampaknya berat peluang satu-satunya adalah mengharapkan mahkamah konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang kalau ada pemungutan suara ulang bisa jadi kalau di banyak TPS satu TPS itu jumlah pemilihnya maksimal 600 jadi kalau butuh misalnya 3.000 suara berarti kan yang dibutuhkan adalah berapa TPS itu ya yang harus dihadirkan begitu dari 600 per TPS dia butuh 3.000 suara tinggal ditargetkan saja bahwa mahkamah konstitusi memerintahkan pemungutan suara sekian TPS sehingga terdampak misalnya pada 3.000 suara begitu itu kan pasti akan merekonstruksi atau mengubah konfigurasi perolehan suara nah pertanyaannya tadi kalau angka pengguna hak pilih rendah apakah itu bisa mempengaruhi mahkamah konstitusi pada dasarnya mahkamah konstitusi akan mempertimbangkan kalau itu berdampak terhadap perolehan suara dan mempengaruhi apakah akan ada putaran kedua atau tidak nah kalau bisa dibuktikan bahwa kemudian ada sejumlah pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih karena dia ditolak oleh KPPS dihalang-halangi atau mendapatkan penyesatan informasi dan hal itu berdampak pada ribuan orang yang kemudian harus diukur ulang diukur ulang ini dia memilih siapa begitu ya nah itu bisa saja tapi itu harus dibuktikan kalau misalnya tidak didistribusikan pemberitahuan pasti dampaknya tidak bisa diasumsikan hanya kepada nomor 1 pasti dampaknya kepada semua paslon oke tadi dengan jumlah yang tipis itu yang Mbak Titi saya mau ke Bang Ciko dulu Bang Ciko tadi kan jumlahnya tipis sekali kalau 3.000 orang kurang lebih ya tidak banyak TPS lah kalau misalnya ini kan gugatan ke MK akan berpengaruh ada atau tidaknya putaran kedua apa yang disiapkan oleh paslon nomor 3 menghadapi ini 3.000 orang saya rasa gak sedikit ya 3.000 orang kan gak bisa juga diartikan 3.000 kemudian dibagi 600 yaitu berapa TPS terkait itu karena kan nanti kalau dilakukan pengungutan suara ulang juga tentunya distribusi suaranya juga akan cukup seperti apa yang terlihat di pilkada kemarin kira-kira jadi gak bisa kita bilang 3.000 oh kemudian jadi itu hanya 10 TPS misalnya atau 20 TPS bahkan gak gini dan sebenarnya 3.000 3.915 suara dan kami gak ada masalah terkait itu hari ini kami hanya dapat kabar hasil dari penghitungan suara dimana kami menang dengan angka 50,7% dan hasil ini tidak berubah sampai ada pihak-pihak yang akan menggugat nah ini dan itu kita hargai kita tunggu apa nanti sikap dari paslon-paslon lain tapi dari pihak kami sekarang intinya ya kami masih apa ya menikmati dulu ini hasil dari penghitungan suara KPU yang berjenjang sejak awal di sirkap kemudian di keselamatan di kabupaten kota kemudian provinsi ini yang alhamdulillah tidak bergeser dari 50,07% suara yaitu artinya kemenangan satu putar namun tentu hasil itu akan tetap bertahan apabila sampai belum ada gugatan ataupun apapun yang terkait dengan mengajukan ke makhluk-kongsi oke dari paslon 03 meyakini itu tidak akan ada perubahan kalau tidak ada gugatan Abang Ali tadi kan Mbak Titi juga bilang kalau memang paslon 01 bisa membuktikan ada misalnya konstituen yang tidak bisa melakukan pencoblosan itu bisa dipertimbangkan 01 punya bukti itu? punya bahkan hari ini kita ada kurang lebih 160 kasus atau laporan kepada Bawaslu yang sampai saat ini juga belum ditindak lanjuti bahkan tidak tahu nasibnya seperti apa tapi itu akan kita jadikan bukti dan sampai hari ini kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat yang masih apa yang tidak mendapatkan C6 atau undangan pemberitahuan itu silahkan melapor ke Bawaslu kita masih mengakuan himbauan seperti itu nah artinya kalau cuma 3 ribu seperti katakan Mbak Titi itu mah sangat sedikit bos artinya meyakini akan bisa punya bukti yang bisa merubah itu di 3 ribuan orang itu sangat kita punya bukti bahkan tadi saya menarik kata Mbak Titi ini kan terkait hak konstitusional dimana masyarakat warga Jakarta haknya itu tidak diberikan untuk melaksanakan atau memilih pemimpin atau gubernur yang dia inginkan ini kan sebetulnya kan menjadi ranahnya makamah konstitusi ada hak warga secara konstitusional yang dirugikan maka hari ini kami sedang kumpulkan semua bukti-bukti termasuk ada kasus yang viral kemarin di TV juga rame itu soal pinang ranti disitu jelas dicoblos untuk salah satu paslon nomor 3 dan itu hari ini KPPSnya sudah dipecat diberhentikan dan ini sedang berlanjut karena pidana artinya kita akan melihat tugas penegak hukum ini adakah orang-orang aktor-aktor yang menyuruh ya kan melakukan terhadap si pelaku tersebut atau bisa saja dari penelurusan nanti itu ternyata masif di beberapa wilayah ini kan yang ketahuan yang viral di pinang ranti tidak menutup kemungkinan dari kesaksian dari pengakuan si siapa namun si terlapor katakan banyak wilayah-wilayah tertentu nah ini kita tunggu saja hal-hal seperti ini makanya terkait apa upaya hukum mahkamah konstitusi ini kami sangat yakin makanya saya bilang tadi saya minta kepada masyarakat bersabar oke dan masih akan mengumpulkan bukti-bukti saya mau ke Mbak Titi lagi Mbak Titi singkat saja artinya dengan bukti yang diklaim dimiliki oleh paswan nomor urut 1 seberapa besar kemungkinannya MK akan mempertimbangkan bahkan sampai mengabulkan peti itu PSU dengan bukti-bukti ini ya tadi saya sepakat dengan Mas Chiko ya bahwa tidak bisa kalau ada yang tidak menggunakan hak pilih atau kemudian menjadi tidak bisa menggunakan hak pilih lalu itu diklaim atau hanya dihubungkan hanya pada satu pasangan calon tertentu karena pasti dampaknya juga akan dirasakan oleh tiga-tiganya calon kan begitu ya karena konstituen di satu TPS atau di suatu wilayah bukan hanya satu calon saja kita tidak boleh pakai asumsi jadi itu betul sekali nah oleh karena itu memang tantangannya adalah walaupun yang dibutuhkan itu dari sisi angka kesannya 3 ribu ya tapi membuktikan korelasi dampak dari pelanggaran itu dengan 3 ribu itu itu tidak mudah karena mengingat dia bukan seperti tipikal ada TPS di perkebunan seperti misalnya di kasus Rokan Hulu ya pada waktu itu memang ada karena tidak menerima pemerintahuan memilih tapi dia terkonsentrasi di satu perkebunan di mana DPT-nya tercatat sangat tinggi tapi dia sangat jomplang dengan angka pengguna hak pilih dan ternyata Mahkamah Konstitusi menemukan ada kecurigaan soal validitas DPT jadi tantangan terbesar dari paslon nomor urut 1 adalah pada pembuktian yang menghubungkan bahwa antara dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan kerugian langsung terhadap oleh hasil yang terdampak oke Mas Iko terakhir singkat saja artinya sekali lagi menegaskan meskipun juga saat ini kan paslon 03 menyebutkan masih dalam suasana meraihkan keunggulan di rekapitulasi tapi kami masih menunggu nah tapi kalau dari paslon nomor urut 3 artinya menyiapkan juga gugatan akan disampaikan oleh paslon 1 apalagi kalau dari tim hukum apa yang mau disiapkan kami siapkan apapun itu ya apabila kami akan menjadi pihak yang berkait kalau kita mendengar gugatan itu kan disampaikannya kepada penyelenggara dan apabila paslon kami menjadi pihak berkait tentunya segala halnya akan dipersiapkan juga untuk mengantisipasi itu jadi gak ada masalah dan ini adalah ruang demokrasi yang saya rasa akan dimanfaatkan kalau dari dengar dari semangatnya Bang Ali Lubis itu kan akan memanfaatkan ruang untuk menggugat dan itu adalah hak jadi upaya-upaya hukum ini adalah hak untuk menggugat hasil yang telah ditetapkan hari ini oleh KPU yang mengatakan bahwa paslon Ramono Anung dan Ranok Parno menang satu putaran dengan angka 50,07 oke baik terima kasih Bang Ciko Hakim Jubir tim Ramono Ranung Pak Titi sedikit singkat saja singkat ya jadi gini tadi saya tidak mengatakan dari sisa suara DPT itu akan milih pram dulu semua apa memilih pasangan 01 enggak juga ini yang terjadi di lapangan fakta-faktanya banyak pemilih-pemilih warga-warga yang ingin memilih 01 satu yang tidak kebagian C6 Mbak Titi jadi tidak pernah saya mengatakan di sisa suara itu semua akan milih kita enggak tapi faktanya banyak dan ini yang ingin kita bawa sebagai bukti contoh partisipasi di DKI cuma 4,3 juta padahal DPT-nya 8,3 juta sekian itu aja baik nanti kita juga tunggu di makam konstitusi terima kasih Bang Ciko Bang Alnubis dan juga Mbak Titi yang keren ini sudah berbagi di kompos petang saya selalu semuanya sodara tim hukum pasangan Ridwan Kamil Sesuono akan menggugat Pilkada Jakarta ke mahkamah konstitusi tim Ridwan menggugat ke MK atas sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilgub Jakarta tim hukum Ridwan Kamil Sesuono menyebut telah mengumpulkan dan melaporkan sejumlah dugaan kecurangan kepada bawaslu namun tidak ditanggapi tim hukum Ridwan menyebut dalam 3 hari ke depan akan mempersiapkan laporan ke mahkamah konstitusi kami akan tetap pada koridor dalam 3 hari waktu 3 waktu 3 hari yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada mahkamah konstitusi oleh karena itu sekali lagi mohon maaf ini bukan melakukan upaya pencegahan orang menang tidak kami menjadikan ini jalur konstitusi dan jalur demokrasi sementara itu tim paslon dharma pengrekun kunwardana juga akan menyampaikan hasil gugatan menyampaikan gugatan hasil rekapitualasi KPU ke mahkamah konstitusi tim hukum dharma kun menyebut masih ada beberapa pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pencoblosan sehingga kehilangan suara pemilih hal inilah yang menjadi dasar dalam melayangkan gugatan ke mahkamah konstitusi tetapi ini sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapatkan legitimasi masyarakat secara keseluruhan karena hanya di sebagian kecil masyarakat Jakarta saja jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapat legitimasi yang penuh dan utuh karena tidak mencapai quorum menurut kami dari masyarakat Jakarta itu sih tentunya kami akan menggunakan hak kami ya untuk menempuh jalur hukum ke mahkamah konstitusi oke dan yang lebih parah lagi adalah ini data golput Jakarta tinggi dibuatlah premis dibuatlah narasi enggak di Jakarta doang kok di seluruh Indonesia kami cuma bilang tok 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 halo KPU DKI kami tidak berbicara tentang wilayah lain wilayah lain banyak alasan satu wilayahnya mungkin pegunungan mungkin kepulauan jauh dari yang namanya transportasi yang mudah jauh dari mungkin ya fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan distribusi halo KPU DKI Jakarta ini Jakarta mantan ibu kota daerah khusus Jakarta apa iya narasi yang mau dibangun dengan alasan alasan bahwa kita sudah mendistribusikan akan tetapi golongan tinggi ini 3.489.614 manusia yang sudah didistribusikan suratnya tapi tidak melakukan pencoblosan tidak ikut serta kalau data ini dianggap lucu-lucu coba ini saya coba gambarkan aja pasangan sekalipun angka menang ya angka angka perolehan ya perolehan suara ini di 2 juta tetap saja golput yang menang diangka 3 juta digabungkan pun golput dengan 01 03 03 02 ini suaranya pun mirip mirip pertanyaannya ada apa apakah mau disalahkan masyarakat hari ini KPU menyalahkan masyarakat apa narasi yang dimangun karena masyarakat sudah jengah masyarakat yang mana yang jengah coba kalau kami melihat daripada pembuktian sesuai dengan aturan peraturan keputusan KPU sorry 174 disini dituliskan setiap orang yang sudah menerima surat panggilan C6 pemberitahuan maka harus difoto harus direkam harus disimpan sebagai laporan KPPS kepada PPS dan nantinya ke KPU pertanyaan kami kami hanya meminta Halo KPU tolong buktikan kepada kami bahwa KPPS dan PPS di bawah sudah benar-benar menjalankan aturan yang dibuat dan kami minta nantinya pada saat di Mahkamah Konstitusi tentunya tolong buktikan apakah yang 90% itu yang menurut KPU sudah terdistribusi ada bukti sesuai dengan aturan yang dia tulis bukan kami loh yang buat sekali lagi buat teman-teman aturan untuk memfoto membuat tanda terima dan merekam orang yang menerima C undangan itu wajib hukumnya maka kami meminta dibuktikan nanti yang katanya 7 juta lebih orang yang sudah menerima ada kita buktikan mana foto 7 juta dari orang yang menerima itu yang akan kita tuntut nantinya jadi kami disini tidak main-main tidak main-main menunjukkan kepada masyarakat bahwa seolah-olah kami takut kalah tidak 0-1 menang tidak 0-3 menang tidak 0-2 menang tidak peserta kalah semua yang menang gol put fakta bukan kata saya KPU juga mengakui itu dan naib ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi antar anak di bawahnya sama bapaknya ribut itu baru KPU belum lagi Bawaslu Bawaslu apa yang terjadi banyak hal yang begini saja seharusnya administratif pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu disini wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya tapi apakah mereka lakukan tidak tidak sekali lagi tidak andai kata disini disini ini kami tadi foto oke ada 1 juta perolehan daripada pasangan kami 400 ribu sekian dan 2 juta sekian disini dituliskan suara tidak sahnya sampai di 363 dan suara sahnya ada 4 juta total suaranya jadi ada 4 juta 700 jauh Pak apakah kami tidak boleh mempertanyakan sekali lagi apakah kami tidak boleh mempertanyakan narasi yang dibangun oleh KPU dengan alasan masyarakat jengah masyarakat bosan masyarakat juga seolah-olah disandingkan pemilihan gubernur ini oleh calon-calon yang tidak mereka inginkan saya rasa jawabannya tidak jangan kemudian KPU bermain pada narasi politik walaupun mereka penyelenggara politik terakhir dari saya ini ada data data mengenai orang-orang yang menggunakan KTP saja halo KPU ketika satu lembaga menyatatan bahwa orang yang tidak mendapatkan undangan yang katanya sudah 90% tersampaikan itu kemudian kami cek berapa sih yang menggunakan KTP yang benar-benar menggunakan KTP dia hadir mungkin sebelahnya TPS rumahnya atau mungkin apapun itu disini tercatat data yang kami dapatkan pengguna DPTB itu 8.939 kemudian penggunaan non-DPTB atau non-DPT itu ada 9.614 artinya apa kurang lebih 17.000 17.000 orang yang menggunakan KTP tidak menggunakan undangan sekali lagi cuma 17.000 halo KPU narasi apa lagi yang mau dipakai perlu kami buktikan apa lagi tentang data yang sesungguhnya kalian sibuk tentang apa kalau memang dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah dibuat maupun itu peraturan KPU maupun itu kemudian keputusan KPU dan juga bawaslu tentang perbawaslu yang seharusnya sudah dilakukan tindakan tidak lebih dari satu minggu terhadap satu laporan sampai detik ini kami tidak menerima hasil laporan dan ironis sekali kebayoran lama kebayoran lama kita buka disini ada satu kasus bukan kami yang menemukan internal pengawas TPS setelah ditelusuri kemudian dibuatkan satu keputusan atau rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan melakukan PSU di 4 lokasi kalau gak salah tolong dikores 4 atau 3 4 lokasi TPS diajukan surat tersebut oleh PPK Kecamatan Kebayoran lama ditolak dengan alasan narasi yang dibangun informasi yang kami dapat informasi yang kami terima baik itu dari teman-teman maupun dari media bahwa penolakan itu berkaitan dengan seolah-olah surat itu keluar atas inisiatif sendiri bukan inisiatif kelembagaan aneh lalu apa yang terjadi yang terjadi adalah orang yang mengeluarkan rekomendasi itu seolah-olah hari ini dipersalahkan padahal itu anggota mereka sendiri bukan kami yang menemukan mereka yang memproses mereka yang merekomendasikan mereka mereka juga yang bermain sinetron sinetron kenapa kami katakan sinetron muak kami dengan keadaan seperti ini dimana demokrasi dikebiri dimana hak-hak rakyat tidak dipenuhi kecuali negara ini tidak punya uang uang sudah diberikan kepada KPU kepada bawaslu bertugaslah dengan baik dan benar apa yang terjadi tidak ada yang namanya keseriusan dan profesionalisme maka jangan salahkan kami sebagai pasangan calon peserta melaporkan ke DKPP laporan DKPP itu adalah jalan terakhir kami sebelumnya kami persuasi bertanya betul bang muslim kita bertanya ke KPU bertanya ke bawaslu apa yang terjadi bahkan sebagian nomor handphone teman-teman kami di blokir ini yang saya katakan oleh karena itu sekali lagi kami akan tetap pada koridor dalam 3 hari waktu 3 waktu 3 hari yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada mahkamah konstitusi oleh karena itu sekali lagi kami Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton